Intro Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari Studio BNPB, inilah program kilas sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendukung penyelenggaraan rapat koordinasi teknis atau RAKORTEC bidang rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan RAKORTEC berlangsung selama 2 hari pada 29-30 April 2024 di Kota Balikpapa. Pada RAKORTEC tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Timur mengangkat tema Sinergitas dalam penganggaran penanganan fase pemulihan pasca bencana di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam penanggulangan bencana, khususnya pada fase pasca bencana. Hal tersebut diungkap kepala pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Agustianur, dalam pembukaan acara. RAKORTEC yang dihadiri BPBD Kabupaten dan Kota Seprovinsi Kalimantan Tim ini menghasilkan rumusan diskusi yang dibacakan pada akhir sesi. Para peserta menyetujui sinergitas antar lembaga dan institusi terkait sangat penting dalam dukungan terhadap proses pemulihan pasca bencana. Kerjasama yang solid dan terkoordinasi secara efektif akan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Penyelenggaraan RAKORTEC ini menghadirkan narasumber diantaranya Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB, Joni Sumbung, serta BPKAD dan BAPEDA dari Provinsi Kaltip. Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB BNPB menyelenggarakan pelatihan kaji cepat bencana dan sertifikasi kompetensi penanggulangan bencana bagi BPBD Provinsi Banten pada 29 April hingga 3 Mei 2024. Kegiatan yang dipusatkan di Training Center Penanggulangan Bencana BNPB di Sentul, Bogor diikuti oleh 56 peserta yang berasal dari BPBD Provinsi Banten. Materi pelatihan disampaikan oleh Widya Iswara Pustiklat PB BNPB, pejabat BNPB, serta praktisi dari Universitas Pertahanan. Ada pun materi yang diberikan diantaranya dinamika kelompok, sistem komando penanganan darurat bencana, konsep dan kompetensi tim kaji cepat bencana, komunikasi krisis, teknologi informasi dalam kaji cepat bencana, serta diadakan pula simulasi kaji cepat bencana. Pelatihan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman kebencanaan terutama tentang standar operasional prosedur manajemen kedarutan bencana bagi pelaku penanggulangan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi penanganan bencana erupsi gunung api ruang di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kota Manado pada Kamis 2 Mei 2024. Rapat koordinasi ini dilakukan menyusul ditingkatkannya status gunung api ruang menjadi level 4 atau awas setelah gunung yang terletak di Kabupaten Sitaro ini kembali erupsi pada selasa 30 April 2024. Pada rapat ini, Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyampaikan, pemerintah terus mengupayakan proses evakuasi terhadap 9083 warga di Pulau Tagulandang yang masuk dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Hal ini sebagaimana rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG. Dalam rapat yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran Forkompimda dan unsur terkait lainnya, diketahui sebanyak 3.364 pengungsi telah dievakuasi keluar dari Pulau Tagulandang, sementara 5.719 lainnya dalam proses evakuasi. Pada rakor tersebut juga disampaikan, pemerintah telah menetapkan lokasi pengungsian sementara di sejumlah lokasi, seperti Sentra Tumau Tau Manado, Sentra di PAAL 4 UPT Kemensos, Bapelkes Malalayang, BLK Bitung, Pulau Siau, dan beberapa wilayah lain secara mandiri. Pemerintah pusat melalui BNPB telah menyalurkan bantuan dukungan operasional penanganan darurat berupa dana siap pakai atau DSP dengan total 2,25 miliar rupiah yang diberikan melalui dua tahap, serta bantuan logistik dan peralatan guna mendukung seluruh penanganan darurat bencana erupsi Gunung Api Ruang. Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BNPB menerima kunjungan delegasi Hawaii Emergency Management Agency di Geraha BNPB pada Kamis 2 Mei 2024. Kehadiran 5 orang delegasi dari Badan Manajemen Darurat Hawaii atau HIEMA diterima oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra. Agenda kunjungan HIEMA kali ini diantaranya adalah perkenalan antar institusi, penjajakan peluang kolaborasi dan kemitraan, serta rencana latihan dan pelatihan bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana di Hawaii. Direktur Badan Manajemen Darurat Hawaii, Kenneth S. Hara, menyampaikan dukungannya terhadap peluang kerjasama antara HIEMA dan BNPB. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Indonesia. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan melaksanakan Lokakarya Penyusunan Rancangan Petunjuk Teknis tentang Standar dan Metadata Kejadian Bencana yang digelar di Jakarta pada Kamis 2 Mei 2024. Lokakarya Penyusunan Rancangan Petunjuk Teknis tentang Standar dan Metadata Kejadian Bencana ini merupakan rangkaian kegiatan dari tahun 2023 atas disahkan perban nomor 1 tahun 2023 tentang satu data bencana. Dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BNPB, Teguh Harjito, mengatakan bahwa metadata bencana bukan hanya merupakan tanggung jawab pusdatin komden BNPB selaku wali data, namun juga tanggung jawab produsen data. Atas dasar ini, maka perlu disusun standar dan metadata-nya. Satu data bencana merupakan hal yang sangat penting, di mana data yang tersaji akan menjadi rujukan berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi lainnya yang terlibat langsung dalam proses mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia. Kegiatan Lokakarya ini diikuti oleh berbagai peserta yang terdiri dari BNPB, FAA BNPB, Badan Informasi Geospasial, serta perwakilan UNFPA. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kelas Sepeka. Pewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya, Mariska Fitriana, undur diri, sampai jumpa di Kelas Sepekan berikutnya. Salam tangguh! Terima kasih telah menonton!